Aku rasa sudah 10 kali aku musik sini, tidaklah 10 Aduh, lapar Kamu ini sudah lapar ke? Aku lapar, gila So, kita cari makanan lah Oh, nah Mau cari pakai Wih, serabai, gila Walaupun tadi kan aku ada makan tengah hari Tapi sekarang sudah pukul berapa nih? Sudah pukul 3 lebih 3 lebih Mau makan lagi, lapar, gila Guys, so, aku mau cari makan di Family Mart Mungkin ada something Oh ya Di Family Mart ni Siapa yang Siapa-siapa yang dah tahu Dia ada makanan yang spesial tau Jadi, kalau aku, biasa aku makan di Family Mart ni Orden Puas hati lah Jadi, sekarang ni kita mahu cari parking Jauh, jauh, gila Macam tiada aja parking Di mana sudah ni? Di tepi Di ujung Oh, Abang Food Panda Ada Abang Food Panda Aku selalu juga boleh Food Panda Kalau lapar-lapar kan Tapi sekarang ni Datang aku nya rajin Mau pergi cari makan So, kita jalan-jalan lah kan Haa Bukannya selalu aku jalan-jalan Bawa kamera pergi Alalah Coba bilang kalau aku parking sini Coba RHB Ada parking lebih kah? Bagi akulah satu Jadi, kalau petang-petang Mau cari makan Memang biasa begini Dia kena tawaf Satu kedai ni Satu blok ni Kau kena tawaf Dalam sepuluh kali Baru kau dapat parking Kalau indah kau tawaf Memang kau indah akan dapat parking lah Jawabnya Di sini banyak double park Double park Dua kali Sudah aku lalu Family Mart Dua kali Ini kenapa Aku rasa sudah sepuluh kali Aku pusing sini Tidaklah sepuluh Lima kali je Lima kali pun pusing juga tu Betul-betul diorang Mencabar kita punya Keimanan ya Betul-betul mencabar ya Maci di bawah tu pun relax Siap bawa motor Sampai aku double park Ya Aku double park Aku mau park di mana Oh man Oh man Tidak ada parking Wah Apa yang cuba kamu lakukan Betul 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 bikin marah ni Abang put panda Belikanlah aku Odin Haa Macik jalan ke Macik Aduh macik Betul-betul Aku rasa macam Aku datang sini Untuk tawaf sejak Aku indah boleh pun Indah pun aku beli Makanan ni Aku tawaf sejak ni Jadi Untuk siapa-siapa Yang mau beli Apa Oden Di tempat sini Tempat sini ya Di Apa ni namanya ni Di Bukit Indah Bukit Indah JB Jangan pergi tem-tem begini ya Kalau datang begini Memang kau susah Mau dapat parking Betul-betul Dorang mencabar ke mana Cik tolonglah Cik Aduh pacik So kita dapat parking Kita sudah dapat parking Parking dulu Alright guys So sekarang ni Kita mau pergi Family Mart Kita mau pergi Family Mart Kita mau beli Oden Memang Kebanyakan orang Tertimu aku lah Walaupun aku pegang Kamera begini Kebanyakannya lah Ni semua ada ke apa Ada kemian Ada kemian orang Nak kemian Haa nak kemian King Crab Chum King Crab Chum Bagi 2 Kedua ok guys so sekarang kita sudah dapat orden kita ok inilah rupa orden jadi di dalam tu kita ada apa nama lobster ball lepas tu ada crab slice lepas tu ada apa nama tu apa tadi crab apa crab stick yang penting semua crab sama lobster aku memang peminat tegar crab di mana-mana pun aku pergi aku mesti cari crab so yang kita atas yang silau dia belakang tu yang kena aku makan ini salah satu yang aku minat dalam apa mana-mana tom yum kalau tom yum biasanya kan dah berapa sedap kan tapi ada yang sedap tapi pedas nasarabai sikit tak menapak juga kan sedap jarang-jarang aku makan sikit ini lobster ball yang aku pilih tadi memang aku paling minat dia punya tiap kali aku beli orden dulu selalu beli aku akan beli ini jadi tiap kali kalau kami lapar apa kan beli orden tidak aku jarang lah makan-makan benda-benda pedas biasanya kan tom yum kan pedas kan tapi ini tidak berapa jadi kita cerita sikit lah kan kita buka cerita pasal buat video tempat awam tempat awam tu maksud dia ramai orang berjalan orang kiri kanan kita so tiap kali kita buat video di tempat awam mesti orang akan tengok-tengok kan aku bagi satu tips jangan peduli so tiap kali aku buat video di tempat awam peduli lah dia orang mau cakap apa-apa yang penting aku buat video tidak aku kisah dia orang mau cakap apa-apa yang penting aku punya video jadi kita layankan je yang ni crab slice boleh nampak yang ni pun salah satu favorite aku bila aku makan di orden so tiap kali aku makan di orden benda ni tidak akan lepas lah kecuali dia habis kalau dia habis aku tidak akan makan memang tidak dapat lah makan bilang macam mana aku nun kita mau makan kalau benda itu tidak dia dalam dia dia ada slice-slice isi ketam aku memang minat ketam dari dulu apa lagi yang di kampung bapa aku pemajak ikan atau ketam ataupun udang jadi dia selalu bawa balik jadi kami adik-beradik ni memang keluar masuk kereta buka tong ambil lepas tu buat suka hati masak macam mana sekalipun yang penting masuk perut mamak aku cakap jangan membazir jadi kena habiskan selalu kan aku dulu kan setiap kali aku dengan tunang aku jalan-jalan kalau terasa memakan orden kami akan singgah family mart aku rasa di family mart je yang ada orden jadi kalau kamu nampak family mart tu kamu pergilah try orden eh ini aku beli ya bukan sponsor tapi itulah kalau setiap kali mau pergi beli orden ni mau cari parking cari parking tu yang susah setiap kali mau cari parking mesti kena kena round dulu sampai 5 kali 6 kali baru kau dapat parking kalau tidak tapi kalau sekali je kau datang terus dapat parking memang kau punya rezeki lah tidak boleh cakap lah tapi aku selalunya tidak ada rezeki parking jadi sewaktu aku sampai tadi sampai 5 kali pusing eh parking punya pasal masih banyak lagi yang ni aku lupa tadi nama dia apa king crab krim apa king crab king crab ini pun salah satu favorite aku tapi biasanya aku makan yang kecil punya tapi ini selalu yang besar tapi ini yang besar punya kita try kita try yang selalu try sedap dia di luar tu dia balut dengan nasi ketam terus tu di dalam tu macam ada telur tu warna kuning tu sedap mahal kan tak mahal lah order ni bagi aku standard lah standard harga aku beli tadi total semua 12 ringgit 20 sen termasuk aku punya air mineral so tolak dalam 2 ringgit air mineral dalam 10 ringgit 20 sen jadi berbalik lah kan dengan dia punya apa size-size dia yang besar lepas tu rasa dia lepas tu ni lagi tom yum wow tom yum ok guys so itu sejap video aku untuk kali ini jangan lupa untuk subscribe share like dan komen kamu komen apa-apa di bawah insya Allah aku akan baca so thank you very much sebab layan aku kita jumpa di next video alright